Lampung Mandiri, Berani, Akurat, dan Transparan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon DPMP Pesisir Barat terus melanjutkan tahapan-tahapan dalam pemilihan perhatian serentak pada 27 Juli 2022 nanti. Diharapkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjaga kondisi dan situasi yang aman dan damai selama penyelenggaraan pil perhatian serentak mengingat hubungan kekerabatan yang berbasis pada nilai-nilai ada. Tahapan untuk cuti, cutinya perhatian yang ikut, yang incoming. Dan nanti dicuti, diambil oleh sekretaris desanya. Kita lakukan pelaksanaan tugas di perhatian itu. Di dalam ini tolong nanti setelah sesuai aturan yang ada bahwa pemilih itu bisa memilih setelah dia masuk di Pekon itu 6 bulan minimal. Dari awal dia sampai, sampai ke DPS, pemilihan sementara. Jadi selain dari itu tidak boleh, tidak boleh masuk untuk memilih. Jadi rika saja, lihat saja di peraturan itu, kalau tidak sesuai dengan aturan, sudah di kesampingan saja. Nah, jadi itu untuk sebagai gambaran dari pemilihan itu, supaya di Pekon tetap tertib, aman, dan penusif. Jadi apa yang kita harapkan, tercapai. Jadi itu saja seharapan dari saya. Semoga pil perhatian 2022 ini berjalan dengan sukses dan selamat. Dari pesisir Barat Aksodi MZ, LMTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!